Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan di video kali ini, gue udah siapin 5 video penampakan di kuburan yang paling menyeramkan Kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu, linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Meskipun tiap syuting hormat gue cuma keliatan setengah badan Tapi tetep aja ya, yang perlu dirawat bukan cuma kulit muka doang Tapi juga kulit seluruh badan Makanya gue selalu rutin pake produk body care dari Scarlett Biasanya gue selalu mulai dengan Scarlett Body Scrub yang mengandung glutathione dan vitamin E Selain mengangkat sel-sel kulit mati, Scarlett Body Scrub ini bisa ngembalikan kelembapan tubuh kalian sekaligus mencerahkan Abis scrub-an jangan lupa buat bilas seluruh badan pake Scarlett Brightening Shower Scrub Gue paling suka yang varian Jolly ini Karena wanginya terinspirasi dari parfum YSL Black Opium Sumpah kalian wajib banget buat cobain Selain itu, butiran shower scrubnya halus banget dan bisa ngebantu mengangkat sel-sel kulit mati Terakhir, jangan lupa juga pake lotionnya buat ngembalikan kelembapan kulit setelah scrubbing Dan lagi-lagi disini gue pake yang varian Jolly Wanginya masih sama persis kayak shower scrub yang gue pake tadi Kandungan glutathione, vitamin E, coaching acid, dan niaciamidnya bisa mencerahkan kulit dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan sama kulit kalian pastinya As always, semua produk Scarlett udah bepom, halal, dan non-animal tested Apalagi harganya semua varian cuma Rp75.000 aja loh So langsung aja ke poin Scarlett, klik link yang ada di description box Ada dua orang ghost hunter dari channel Science & Signals yang penasaran buat nyobain aplikasi Rendonautica Aplikasi yang sempet hits di tahun 2020 ini Bisa ngasih sebuah koordinat secara random ke penggunanya yang menarik buat dikunjungin Sesuai dengan intensi yang mereka masukin di aplikasinya Nah, setelah mereka cobain, tiba-tiba mereka itu dapet sebuah koordinat di daerah sebuah kuburan tua Awalnya, mereka itu ragu buat dateng ke situ Tapi setelah mereka ngumpulin keberaniannya, mereka beraniin diri buat malam-malam dateng ke situ Seperti biasa ya, mereka dateng ke situ, eksplor, dan muter-muter di sekitarnya cukup lama Tapi mereka itu sama sekali gak nemuin ada yang aneh Sampai tiba-tiba mereka itu ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari semak-semak yang gak jauh dari kuburan itu I can't, I can't tell Tiba-tiba dari dalam semak-semak yang jauh dari kuburan itu Tiba-tiba dari dalam semak-semak yang jauh dari kuburan itu Ada sesuatu yang bergerak Mereka shock dan langsung panik kabur dari tempat itu Jujur ya, setelah gue liat videonya berkali-kali Sosoknya itu gak jelas Yang pertama karena gelap Dan yang kedua karena sosoknya itu sembunyi di balik semak-semak Dan kalau gue perhatiin sih, sosoknya itu kayak sesuatu yang berjubah Dan pas dua orang ghost hunter ini coba buat mendekat ke sosok itu Seolah sosok ini tuh kayak menoleh ke arah mereka Dan wajahnya itu kayak pucat banget ya Dua orang ghost hunter ini juga sama sekali gak mengklaim Kalau yang tadi itu adalah penampakan setan Karena mereka berdua juga udah keburu lari Dan sama sekali gak sempet buat memperhatikan sosok yang tadi Kemungkinan yang lain mungkin aja ada orang iseng Yang malam itu coba buat ngerjain dua orang ghost hunter ini di kuburan tua itu Atau jangan-jangan emang bener Kalau yang tadi itu adalah penampakan sosok penunggu dari kuburan itu Ada seorang ghost hunter dari Belgium bernama Sasha Esser Coba buat eksplor ke sebuah kuburan tua yang terkenal angker di malam hari Doi penasaran banget buat bikin konten disitu Katanya sering banget keliatan ada sosok yang sering nampakin diri ke warga yang tinggal di sekitar kuburan itu Doi datang dan muter-muter di kuburan itu cukup lama Tapi sama sekali gak ada kejadian yang aneh yang terekam di kamera Sampai pas Doi udah mau closing videonya dan cabut dari situ Tiba-tiba Doi ini notice ada sesuatu di tengah kuburan Is there maybe someone from you can explain that to me? It's all very nice, thank you Mado Mado Ada sesosok bayangan hitam yang berdiri di tengah-tengah kuburan itu Dan sosok itu juga menoleh ke arah Sasha Doi kaget banget dan panik karena baru sadar sama keberadaan sosok yang tadi Walaupun kayaknya sosok itu udah ngeliatin Sasha dari tadi Makanya saking paniknya, Sasha langsung refleks buat jalan mundur ke belakang dan menjauh dari sosok yang tadi Coba deh sekarang gue zoom dan kalian perhatiin baik-baik sosoknya Penampakannya itu gak solid ya, kayak semi-semi transparan gitu Dan wajahnya juga pucat banget Karena jarak sosok itu yang cukup jauh dari kamera Sasha, jadi gak keliatan terlalu jelas detailnya Bahkan di bagian akhir video sebelum menghilang, sosok itu sempat berjalan membelakangi Sasha So apakah yang tadi itu cuma orang aja? Tapi ngapain coba? Ada orang yang jalan sendirian di tengah-tengah kuburan malam hari Dan kok bisa bentuknya kayak semi-semi transparan gitu? Atau jangan-jangan yang tadi itu ada penampakan salah satu arwah dari orang yang dikubur di kuburan tua itu Transparan Ada seorang ghost hunter bernama Justin dari channel Codename and Views Doi datang ke sebuah kuburan tua di wilayah West Virginia, Amerika Serikat bareng salah satu temennya Malam itu mereka datang ke situ emang niat buat eksplor dan bikin konten Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sama sekali gak mereka sadari terekam di kamera handphonenya Perhatikan baik-baik Intro They said we can come to the grave with ourselves We said we have people at one time to be trying to capture anything Alright, where are you? Like nowhere else Cukup sulit ya buat ngeliat penampakan yang terekam di video yang tadi Tapi kalau gue terangin dan slow-mo videonya Di situ keliatan jelas ada sosok berwarna hitam yang keliatan melintas persis di depan Justin Dan gue yakin banget kalau yang tadi itu jelas-jelas bukan orang Yang pertama sama sekali gak keliatan detailnya di kamera Cuman warna hitam aja Yang kedua pas lampu center yang dibawa Justin ini gak sengaja nyorot ke arah sosok yang tadi Cahaya lampu center itu justru menembus sosok bayangan hitam yang tadi So ini aneh banget kan Kalau misalkan yang tadi itu orang jelas gak mungkin cahaya center bisa nembus Sebanyak viewers Justin yang percaya Kalau sosok berwarna hitam yang tadi Itu adalah sosok penunggu kuburan itu yang gak suka sama kehadiran Justin dan temennya Video yang berikutnya ini adalah rekaman dari sebuah kamera CCTV Yang diletakkan di sebuah areal pemakaman di Jepang Di kuburan itu sering dikenal ada penampakan bocah tanpa kepala Yang merupakan salah satu anak yang dikuburkan di kuburan itu yang tewas karena tenggelam di danau Nah untuk memberikan penghormatan orang tuanya itu membangunkan sebuah patung yang ditaruh di atas nisan anak itu Tapi suatu hari ada aksi vandalisme yang merusak beberapa kuburan yang ada di areal pemakaman itu Dan patung bocah yang tadi itu hilang kepalanya guys Makanya banyak orang-orang yang percaya kalau sosok bocil yang sering nampakin diri tanpa kepala itu Mencoba untuk mencari kepalanya yang hilang Dan pada September 2015 Terekam ada sebuah kejadian yang aneh yang terjadi di kuburan itu tengah malam Ada sebuah bayangan hitam yang berjalan di tengah-tengah areal pemakaman malam hari Dan kalau dilihat-lihat perawakannya itu kayak anak kecil ya Karena ukuran tubuhnya yang gak terlalu tinggi Gak lama setelah rekaman kamera CCTV itu viral di Jepang Ada seorang ghost hunter yang coba buat beraniin diri datang ke kuburan itu buat bikin konten Dan ini yang terekam Terima kasih telah menonton! Berkali-kali muncul sosok bayangan berwarna putih yang terekam di kamera handphone ghost hunter ini Awalnya Doi ini denger ada suara-suara Dan pas Doi painting kameranya disitu ada sesosok bayangan berwarna putih Tapi kayaknya Doi ini gak terlalu notice di awalnya Dan pas Doi painting lagi kameranya sosoknya udah ngilang Tapi pas Doi balikin lagi kameranya menghadap ke depan Sosok itu udah pindah ada di depan Doi Doi langsung panik dan ketakutan kabur keluar dari kuburan itu Dan sama sekali gak berani buat balik lagi Seorang youtuber dari Kroasia bernama Denis Domian Coba buat datengin sebuah kuburan yang deket lokasinya sama rumah masa kecilnya Doi cerita kalau Doi pas kecil dulu Setiap kali lewat deket kuburan itu Doi itu selalu ngerasa ketakutan dan gak nyaman Kali ini Doi coba buat dateng malam hari Dan bikin video tour di kuburan itu Denis muter-muter di kuburan itu cukup lama Sampai akhirnya Doi putusin buat cabut keluar dari situ Karena Doi udah mulai ngerasa kalau Doi itu kayaknya gak sendirian Tapi justru di momen ini tanpa disengaja Ada sesuatu yang terekam di kamera Denis Perhatikan baik-baik Okej, lagano idem jer imam feeling Koda nisam sama Persis pas Denis lagi jalan balik mau keluar dari areal pemakaman itu Tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang bentukannya aneh Gak sengaja terekam di kamera Denis Bayangan itu siluatnya mirip kayak orang Tapi agak distorsi Dan hanya dalam sepersekian detik Pas kamera Denis dipending lagi Sosok itu udah gak ada Gokil, ini aneh banget ya Secepat itu penampakannya Entahlah, tapi gue yakin banget Kalau di video yang tadi itu bukan penampakan settingan atau editan Karena seperti yang gue bilang tadi Penampakannya secepat itu Setelah gue tonton videonya berkali-kali pun Gue tetap ngerasa kalau video ini real dan sama sekali gak ada yang janggal Tapi ada sebuah teriur lain yang diungkapkan sama viewers Denis di kolom komen Katanya mungkin aja bayangan hitam yang tadi Itu adalah efek dari rolling shutter kamera Denis Yang dipending terlalu cepat Tapi menurut gue kayaknya enggak deh Lihat aja di sekitarnya sama sekali gak ada bayangan hitam yang lain Cuman ada sosok bayangan hitam di tengah itu doang Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Apakah bayangan hitam yang tadi itu Cuman efek rolling shutter kamera Denis aja Atau emang bener Kalau yang tadi itu penampakan Sosok penunggu kuburan tua itu Oke that's it guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax